Pembangunan Komisi 3 daripada Pemekasan, Madura, Jawa Timur melakukan sidak dimulai dari Desa Tanjung, Kejamatan Padamu Pemekasan. Di tempat itu terdapat proyek pemecah ombak, di tempat ini Komisi 3 yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Kusnan Ahmadi mempertanyakan dari sisi perencanaan yang dibangun kepada Pian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku mitra kerja Komisi 3 melalui Kasih Konservasi Sumber Daya Air Kapupaten Pemekasan Agus Priambodo. Setelah itu rombongan ini juga mendatangi proyek long storage yang menelan anggaran hampir 1 miliar yang berada di Desa Punter, Kejamatan Padamu Pemekasan. Komisi 3 DPRD Pemekasan Kusnan Ahmadi mengatakan tidak hanya sekedar output kegiatannya yang bagus, misalnya dari sisi konstruksi bangunan yang bagus tapi nilai manfaatnya kurang. Politisi PAN ini juga menyampaikan bahwa dari sisi perencanaan untuk proyek pemecah ombak perlu diperbaiki, terutama susunan dari beton masih perlu ada tambahan agar beton tersebut bertahan lama. Dan biber pantai itu juga masih panjang, maka ini juga perlu diberikan pemecah ombak lagi. Pihanya berharap ada semacam kegiatan tambahan yang juga bisa melindungi fasilitas yang sudah dibangun. Sementara proyek long storage yang menelan APBD hampir 1 miliar secara konstruksi bangunan tidak ada persoalan, tinggal bagaimana outcome-nya atau nilai manfaat kepada masyarakat secara maksimal terutama untuk pertanian. Menurutnya daya tampung long storage ini masih kurang, petani yang tersedia sangat terbatas ketika ini dipakai oleh semua warga airnya. Tidak akan lama dan cepat habis, harapan kita penampungan ini juga bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh warga sehingga banyak karya sawah yang bisa teraliri nantinya. Terutama susunan dari beton itu masih perlu ada tambahan untuk menjaga agar beton bisa bertahan lama. Juga kita melihat secara teknis misalnya penggunaan bahan-bahan yang dipakai, kalau memang bahannya perlu ada koreksi, kita koreksi gitu. Karena bagaimanapun konstruksi itu menjadi bagus hasilnya kalau semuanya sesuai dengan spek gitu. Untuk yang kedua ya kita pengawasan ini di long storage ini. Long storage ini ya memanfaatkan aliran kali ya, ya kalau dibilang sudah agak diperlebar, digadikan dalam penampungan air, secara konstruksi tidak ada persoalan gitu. Kita tinggal bagaimana outcome-nya, nilai manfaat ke masyarakat itu lebih maksimal. Terutama ketika ini dimanfaatkan untuk area pertanian, di mana penampungan daya tampung long storage ini masih menurut kami kurang gitu. Kekurangannya di mana? Ya, dibet air yang tersedia itu sangat terbatas gitu. Ketika ini dipakai oleh semua warga ini mungkin tidak beberapa lama, mungkin cepat habis gitu. Harapan kita kan di sini ada penampungan air dan air itu bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh warga ya, lebih banyak warga yang memanfaatkan juga lebih banyak area sawah yang bisa dialirin. Sementara anggota komisi 3 menambahkan kepada dinas terkait yakni PUPR sebagai mitra kita, ia mengharapkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada evaluasi agar segera ditindaklanjuti agar menjadi evaluasi ke depannya. Ada juga beberapa masalah perencanaan, jadi ada beberapa rekomendasi dari kita di komasi 3 berkaitan dengan beberapa fondasi yang harus diperkuat lagi. Kalau sesuai pekerjaannya sih sesuai. Harapannya untuk untuk di sini ke depan seperti apa? Ya untuk mitra kita, dinas terkait dalam hal ini, PUPR, kami mengharapkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada evaluasi, mohon agak ditindaklanjuti untuk masalah-masalah yang datang. Mohamad Hassan, JTV